Intro Jawa'ah Oh Jawa'ah Alhamdulillah Tepuk tangan lagi dong dengan semangat kita masih di Istana Betul Indah Dan buat Jawa'ah yang baru bergabung Hari ini kita sedang membahas tema Janji Allah SWT itu janji yang nyata Kita lanjutkan lagi ya Yang ada di rumah ayo disimak Aku punya tayangan lagi nih Israel Serang kem Maghazi Sepuluh anak meninggal Ini dia tayangannya silahkan Sebuah meja foosball yang hangus menjadi saksi bisu kekejaman Israel Sepuluh orang anak menjadi korban serangan Israel Saat sedang bermain foosball di kem pengungsian Al-Maghazi di Gaza Serangan yang diduga disengaja ini dibantah oleh Israel Menurut rilis dari IDF tidak ada catatan mengenai serangan tersebut Namun bukti-bukti di lokasi kejadian berkata lain Serangkaian sirkuit dan pecahan rudal menunjukkan bahwa serangan ini kemungkinan besar ditembakkan oleh militer Israel secara terencana Apa yang Ustadz saya melihat dari tayangan tadi Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Serta guru-guru kami, milikkan Allah SWT Al-Quran surah Yunus ayat 54 Al-Quran surah Yunus ayat 54 Al-Quran surah Yunus ayat 54 Sungguh Allah tidak mengampuni dosa syirik Tapi Allah mengampuni segala dosa Maksudnya apa? Selama keimanan itu ada pada diri seorang hamba Lalu dia kembali kepada Allah SWT Dia kembali ke pintunya Allah SWT Ke jalan yang benar Dia bertaubat kepada Allah SWT Maka dikatakan Dikatakan wahai hambaku yang melampaui batas Kalau kita lihat kekejaman, kekejaman, kewaliman, kewaliman Pasti kita berfikir ini orang sudah kelewatan banget Ini kejahatannya sudah kelewatan banget Tapi dibagi Allah SWT Di mata Allah SWT Selama dia masih hamba Allah Selama dia beriman kepada Allah SWT Kalau dia mau bertaubat Maka kembalilah kepada Allah SWT Jangan berputus asa daripada rahmat Allah SWT Selama dosa tersebut dilakukan kepada Allah SWT Kalau dosa sesama manusia Kembalikan hak-hak manusia tersebut Baru kembali kepada Allah SWT dengan jalan bertaubat Banyak kisah sahabat Nabi bukan orang lurus dari awal Seperti Sayyidina Umar bin Khattab Bukan orang yang benar dari lahir Tidak Tapi termasuk orang yang bertaubat Kalau dikatakan kejahatannya Delio katakan kejahatan saya sudah banyak sekali Maka dia kembali kepada Nabi SAW Kembali kepada Allah SWT Berarti beda pengampunan ya Kalau dosa yang kita lakukan ke Allah Sama-sama manusia Sama manusia beda Ada hak sesama manusia Misal pernah mengambil barangnya orang Kembalikan barang tersebut Taubatnya seperti itu Taubatnya berbeda ya Terima kasih Ustaz Sama-sama Mas Soni Tepuk tangan dong untuk guru-guru kita Masya Allah tabarakallah Bagus sekali pembahasan hari ini ya Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT Amin Ya Rabbal Alamin Oke yang ada di studio Aku kasih kesempatan lagi ya buat nanya ya Yuk kita masuk lagi ke segmen Tanya dong Ustaz Kami semua Tanya dong Ustaz Boleh angkat tangannya lagi yang mau nanya Terima kasih sudah mau nanya semua Ibu deh Ibu dulu ya Siapa namanya Boleh salam dulu Boleh dong Oh bukan ya Bukan Mas Rauh Oh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya perkenalkan nama saya Dewi Dari Desa Sumur Kondang Kecamatan Karangoreng Cirebon Tepuk tangan dong untuk Ibu Dewi Masya Allah Tanya dong Ustaz Iya Saya mau bertanya kepada Habib Muhammad boleh 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 Mana ya Itu Itu ada disitu Pasang-pasang nyariin Mas Oninya ngalangin Oh iya maaf kalau gitu Silahkan nanya Gak kelihatan Iya Ustaz Eh Ustaz Maaf Habib Saya mau bertanya Apa sih balasan Atau janji Allah Yang diberikan kepada Orang yang rajin Dalam melaksanakan Solat duha Terima kasih Habib Atas jawabannya Wassalamualaikum Eh kan belum dijawab Eh Iya nanti buat nanti Oh nanti ya Saya tutup dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baru jam segini udah tutup Bu buka harusnya Silahkan Bip dijawab Baik Bismillahirrahmanirrahim Masya Allah Salah satu sunnah Daripada sunnah Nabi SAW Yaitu solat duha Dikatakan oleh baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Nabi mengatakan Man hafadha ala salati ala salati sufhati Sufati duha Wufira lahu dhunubuhu wa inkanat mitla zabadil bahar Dikatakan oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam Siapa orang yang menjaga solat duha Lihat Hebatnya sunnah Nabi Siapa orang yang selalu lazim Dia menjaga solat duha Maka Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan Gufira lahu dhunubuhu wa inkanat mitla zabadil bahar Maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan mengampunkan dosa-dosanya Sekalipun dosa-dosa itu Sebanyak buih yang ada di lautan Jadi kalau Suka air gelombang itu kan Ketepi kan banyak buih-buihnya itu Nah apabila sebanyak itu buih di lautan itu diibaratkan dosa kita Dengan orang yang melazimkan solat duha Maka dosa tersebut digugurkan atau dihapuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nikmat Pahala yang diberikan oleh Jallah jalaluh wa ta'ala adhamatuh Bahkan Orang yang solat duha Dalam hadith yang lain Nabi salallahu alaihi wasalam mengatakan Siapa orang yang solat duha Lam yuktab minal ghafilin Bahkan Nabi itu mengatakan Siapa orang yang selalu melazimkan solat duha Dia tidak ditulis Atau terhitung terhisap Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Minal ghafilin Orang-orang yang lalai Kan lalai itu Masya Allah sangat tidak baik Ada seorang bertanya Ketika ada seorang meninggal dunia Di dalam kitab Mukashafatul Gulub Al-Imam Ghazali Al-Rahmatullah Beliau ayahnya meninggal Maka beliau diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ilham Bermimpi bisa menemui ayahnya Jadi ini atas izin Allah tentunya Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala Maka dia katakan kepada ayahnya Ma akhbarak ya abuy Dia katakan Wahai ayahku apa kabar engkau Di alam barzah Beliau mengatakan Ya waladi Ishna ghafilin Wa mudna ghafilin Dia kata dia menyesal Kenapa Kami hidup Kita hidup ini lalai Maka mati pun terhisap Terhitung Lalai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Masya Allah Semuanya yang di studio Atau yang di rumah semuanya Solat wajibnya Dirajinkan Kalau solat duha saja Sunnah nabi Bayangkan Solat duha saja Sunnah nabi Kita melazimkan hanya dua rokaat Dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Apalagi Kita melazimkan Solat wajib Solat fardu itu kewajiban Ini kadang-kadang salah Solat duha nya Masya Allah rajin Digabung sama subuh Ya udah siap Jadi solat duha nya pake kunut Baik Masya Allah Tapi ternyata Solat duha bukan hanya rezeki ya Betul Pengangunan dosa juga Masya Allah Di antara fadilah Kemuliaan solat duha juga Memperlancar rezeki Masya Allah Terima kasih Habib untuk penjelasannya Baik Mas Soni Tepuk tangan untuk guru-guru kita Terima kasih ibu sudah bertanya Saya senang deh sama ibu Tepuk tangannya semangat Nanyanya semangat Masya Allah Yang lain bisa kayak gitu gak ya Coba kita tes Bapak nih Harus lebih semangat dari ibu Coba Silahkan berdiri Tunjukkan pak Semangatnya pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Ahmad Asrori Dari Majlis Taklim Nurusobah Desa Sumur Kondang Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon Mau bertanya kepada Ustadz Maulana Boleh Jika ada orang yang selalu diberikan Cobaan terus Oleh Allah Apa saja janji Allah Kepada orang-orang yang kesulitan Kesusahan Sakit Atau bahkan miskinnya Ustadz Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih ya pak Sudah bertanya ya pak ya Masya Allah Ijin Nabi dan Ustadz Silahkan Ustadz Itu kekurangan Kehilangan Tidak ada manusia yang tidak diuji Dan ketahui lah Orang yang diuji itu Pasti ada janji Allah Mau tahu Janji Allah Berupa pahala yang banyak Ingat Rahmat Allah Bagi orang yang sementara diuji Dengan cara Diberikan solusi jalan keluar Jemaah Bahkan janji Allah Bagi orang yang diuji oleh Allah Meraih tiga Ampunan Pahala Derajat Tuh dua tiga Ampunan Pahala Derajat Dan dari sini kita bisa belajar Rahmat Allah datang Kepada orang yang lagi diuji Dengan solusi Sehingga dia jadi mahir Orang yang selalu diuji Dia akan mendapatkan mahir Dalam setiap ada ujian Dia sudah tahu Sehingga Ketika Orang diuji itu Bisa menceritakan pengalamannya Bisa memberikan petunjuk Mohon maaf ya Jangan mengharapkan pelaut ulung Di laut yang tenang Nantikanlah pelaut ulung Di laut yang Deras ombaknya Karena kenapa? Berdasarkan pengalaman Orang sudah diuji Orang biasa Betul Apalagi Ketika orang diuji itu Mendapatkan Penggugur dosa Dapat pahala Dan diangkat Derajatnya Jadi luar biasa Oh ini lagi Anak-anak lagi ujian ini Orang yang diuji Pasti naik kelas Insya Allah Amin Amin Kalaupun dia tidak naik kelas Menjadikan atas apa Kegagalannya itu Adalah Keberhasilan yang tertunda Masya Allah Yakin seperti itu Kemudian Mohon maaf Sehingga dikatakan Orang yang diuji itu Kekuatannya dengan kesabaran Ya Kesabarannya gimana? Kesabarannya Mendapatkan kemuliaan Tiga kali lipat Coba kita lihat Ada orang menjalankan ibadah Tanpa diuji Dapat pahala satu Tapi orang yang Melaksanakan perintah Allah Tapi sekaligus Meninggalkan larangan Allah Pahalanya berapa bu? Dua Melaksanakan dan menjauhi Larangan Allah Kemudian Ada orang Melaksanakan perintah Allah Menjauhi larangannya Tapi kena juga ujian Ya Maka bisa jadi pahalanya tiga Maka kalau kita berpikir Bisa jadi saudara-saudara kita Yang di Gaza Yang lagi diuji dengan konflik Bisa jadi itu pahalanya Tiga kali lipat dibanding kita Masya Allah Berarti bisa terbentur Terbentur Terbentuk lama-lama ya Masya Allah Terima kasih Ustaz Molan Untuk penjelasannya Tepuk tangan dong Untuk guru-guru kita Masya Allah Pak terima kasih Sudah bertanya ya Berarti nanti Bapak Kalau ngelamar kerja Kalau ditanya pengalamannya Apa Pak? Ditempa banyak ujian Gitu ya Pak ya Bisa jadi pengalaman Bapak Masya Allah Ibu Ibu lagi banyak masalah Enggak Lagi sedih Enggak Coba nanya kalau gitu Lagi lapar katanya Yaudah nanya dulu Abis itu makan Ayo silahkan berdiri Dipakai micnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ibu Uti Dari Majelis Taklim Nurus Obah Dari Desa Sumur Kondang Kecambatan Karangawareng Kabupaten Cirebon Mau tanya dong Kepada Pak Ustaz Sam Boleh Siap Ibu boleh Apakah janji Allah Akan memberikan kehidupan Pada kita yang lebih baik Jika kita sering menolong orang Jika kita sering menolong tetangga Yang dekat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya kelihatan sih Bu Kelaperannya ya Bu Kirain kelihatan Suka bantu orang Habis itu malah kelaperannya Habis lemas gitu Nanya Iya dong yang butuh bantuan Kalau gitu silahkan dijawab aja Tidak ada yang dibantu Terima kasih Serta guru-guru kami Dalakan Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Quran Surah An-Nahl Ayat 97 Al-Quran Surah An-Nahl Allah 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 Barang siapa mengerjakan kebaikan, laki-laki ataupun perempuan, sedang mereka adalah beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Al-Quran itu berisi kabar gembira, kabar gembira inilah yang kita bahas hari ini sebagai janji Allah. Kabar gembira seperti apa? Kabar gembira orang yang suka bantu orang lain akan dibantu sama Allah. Kabar gembira seperti apa? Orang yang taat kepada Allah, Allah akan berikan daripada balasannya seperti ini. Itu namanya kabar gembira. Tapi Al-Quran juga ada juga daripada kabar tentang balasan keburukan. Orang yang berbuat buruk sama orang lain, maka Allah akan balas dia seperti ini. Kira-kira jahat enggak Allah menyediakan neraka bagi orang yang berbuat jahat? Tentu saja tidak. Tapi ini adalah peringatan bagi orang-orang yang beriman. Kita mau perjalanan ibu, mau perjalanan panjang. Tiba-tiba lihat daripada mapsnya, ih di depan ada kecelakaan. Kira-kira jahat enggak maps ngasih tahu depan ada kecelakaan? Enggak. Justru kita berterima kasih. Terima kasih sudah memberitahu duluan supaya saya enggak lewat situ. Kenapa Allah memberitakan tentang neraka? Tentang janji Allah ada dosa, ada neraka, ada siksa. Bukan berarti Allah jahat kepada manusia. Tidak. Tapi memberitakan nanti ada seperti ini. Jangan kau lewat jalan itu. Jangan kau menuju ke tempat itu. Ada peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka janji Allah bagi orang yang berbuat baik kepada orang lain. Maka Allah akan balas kebaikan itu. Fala luhiyannahu hayatan tayyibah. Enggak usah nunggu di akhirat. Di dunia pun Allah sudah berikan kehidupan yang lebih baik. Dan juga tentu saja bukan hanya di dunia. Di akhirat Allah kasih lagi pahala yang ternyata, Ya Rab, ternyata pahalanya ini lebih baik daripada apa yang aku dapatkan di dunia. Maka itulah janji Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran tadi surah An-Nahl ayat 97. Wallahu ta'ala ala. Kebahagiaan dunia dan akhirat. Kebahagiaan dunia dan akhirat. Terima kasih. Selamat malam Mas Oni. Tepuk tangan dong untuk guru-guru kita. Masya Allah. Terima kasih ya Bu sudah bertanya. Insya Allah bahagia dunia akhirat ya. Amin. Ya Allah. Amin. Ibu nih kayaknya ada banyak masalah. Iya Mas Oni. Hah iya? Lagi pusing nih. Hah pusing kenapa? Silahkan berdiri. Pusing kenapa? Suami kecopetan HP. Hah? Saya kehilangan cincin. Itu beneran? Iya. Pak balikin pak. Terus. Balikin kasihan. Terus pisang saya tiga turu di sawah ada yang maling. Gimana mau gak pusing. Iya harusnya diganti sama Allah. Jadi mau nanya apa mau curhat itu aja ya? Iya mau nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anjun dari Majelis Taklim Nurusobah Desa Sumur Kondang Kabupaten Cirebon. Apakah benar janji Allah kepada orang yang selalu melakukan fitnah itu sudah pasti diberikan neraka kepadanya ya Bib. Tapi kalau di samping itu dia juga rajin ibadah, rajin sholat. Gimana Nabi? Saya mau bertanya ke Pak Ustadz Habib Muhammad. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Silahkan Habib. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ada hadith yang sangat menarik daripada baginda Nabi Besar Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Rajin ibadah tapi rugi. Dia rajin ibadah tapi rugi. Maka Nabi pernah bertanya kepada sahabat-sahabat. Nabi katakan, Nabi mengatakan, Wahai sahabat apakah kalian tahu siapa yang terkategori bangkrut? Siapa yang terkategori bangkrut? Kemudian sahabat-sahabat mengatakan, Al-muflis fina man la dirhama lahu walamata. Maka sahabat-sahabat, Kalau yang kami tahu tentang bangkrut itu, Kan Nabi tanya, Kalian tahu gak artinya bangkrut? Sahabat menjawab, Bangkrut itu jelas, Kalau kami mengartikannya orang yang tidak punya uang dan tidak punya harta benda, Itu namanya bangkrut. Tapi Nabi mengatakan bukan seperti itu. Lihat pemirsa, Nabi katakan, Orang yang muflis itu orang yang bangkut nanti di hari kiamat, Dia datang dengan pahala sholatnya, Dia datang dengan pahala puasanya, Dia datang dengan pahala zakatnya, Tapi juga ya tiyaum al-qiyama, Akan tetapi datang juga di hari kiamat, Dia ini yang datang dengan ibadah, Datang dengan dosanya. Dosanya apa? Dia nyaci orang, Dia fitnah orang, Dia membunuh orang, Dia memukul orang. Jadi datang juga dengan pahala, Datang juga dengan dosa diantaranya, Dosa fit, Diantaranya dengan dosa fitnah. Maka apa hukumannya? Maka, Fayu'ta min ha, Fayu'ta hadha min hasanatihi, Wahadha min hasanatihi. Maka diambil kebaikannya, Pahalanya tadi ibu, Pahala sholatnya, Pahala zakatnya, Pahala puasanya, Diambil, Diberikan kepada, Diberikan kepada orang, Yang dia fitnah tadi. Diberikan kepada orang, Yang dia pukul tadi. Diberikan kepada orang, Yang dia bunuh tadi. Diberikan kepada orang, Yang dilakukan kurang bagus. Maka ketika, Pahalanya dia sudah habis, Pahala sholatnya sudah habis, Pahala zakatnya sudah habis, Pahala puasnya sudah habis, Dia kan, Orang yang dia fitnah, Kan juga punya dosa, maka dosa orang yang dia fitnah, dosa orang yang dia pukul, dosa orang yang dia hina, maka dosa tersebut dikembalikan kepada orang yang memfitnah tadi. Jadi sudah dosanya habis, ditambahkan lagi dosa orang lain yang dia hina tadi dikembalikan kepada dia, maka dikatakan dia ibadah tapi datang di hari kiamat menjadi orang yang rugi atau muflis atau menjadi orang yang bangkrut. Aduh rugi banget kalau gitu ya. Makanya rugi banget Masya Allah. Terima kasih Habib untuk penjelasannya Masya Allah. Tepuk tangan dong untuk guru-guru kita, Habib boleh duduk lagi. Terima kasih sudah bertanya, semoga barang-barang yang hilang nanti diganti sama Allah ya. Amin ya Allah. Jawa yang ada di rumah, setelah ini ada yang bagus banget. Aku mau nagih sesuatu juga nanti. Cuma boleh gak ya nagih-nagih? Aduh nanti deh makanya jangan kemana-mana. Penasaran kan gak lama kok. Tetap di Islam itu indah. Jama'ah o jama'ah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.